4 pemain naturalisasi yang siap perkuat timnas Indonesia di FIFA MESD Starting 11 timnas Indonesia vs Burundi di FIFA MESD Maret 2023 3 hasil rapat EXO PSSI Kongres sampai pemain naturalisasi Simak video selengkapnya sebagai berikut 4 pemain naturalisasi yang siap perkuat timnas Indonesia di FIFA MESD Ya berikut ini adalah deretan pemain naturalisasi yang siap memperkuat timnas Indonesia pada FIFA MESD di bulan Maret 2023 ini melawan Burundi Kepastian timnas Indonesia melawan Burundi sendiri dikonfirmasi oleh PSSI Dalam laman resminya Induk Sepak Bola Tanah Air itu menyebutkan akan melawan tim Asat Afrika Timur tersebut Ya setelah ditunggu hingga malam ini akhirnya PSSI memutuskan timnas Indonesia akan melawan Burundi dan mereka sudah siap datang ke Indonesia Ucap Erik Thohir Adapun pertandingan melawan Burundi sendiri akan digelar 2 kali di Indonesia pada tanggal 25 dan 28 Maret 2023 Kehadiran Burundi sebagai lawan tanding menjadi momen tepat bagi timnas Indonesia untuk mengontrol ranking FIFA Dua kemenangan atas tim berjuluk Les Girondeles itu akan membuat posisi Garuda julukan timnas Indonesia naik di ranking FIFA Karena membutuhkan kemenangan timnas Indonesia pun wajib tampil full tim termasuk menggunakan jasa pemain naturalisasi Ya kira-kira siapa saja pemain naturalisasi yang siap memperkuat timnas Indonesia di laga FIFA MESD kontra Burundi Jordi Ahmad Nah Jordi Ahmad bisa menambah caps bersama timnas Indonesia saat melawan Burundi setelah mencatatkan penampilan di piala AFF 2022 lalu Sejak dinaturalisasi, Beck berusia 30 tahun ini menjadi pemain andalan Sinta Yong di lini pertahanan Karenanya ia pun akan kembali diandalkan kalah melawan Burundi Sandy Walsh Ya berbeda dengan Jordi Ahmad, Sandy Walsh berpotensi mencatatkan debutnya bersama timnas Indonesia di laga FIFA MESD melawan Burundi Meski dinaturalisasi bersama Jordi Ahmad pada tahun lalu, Beck milik KAV Mike Cilin ini belum memiliki kesempatan untuk debut bersama timnas Indonesia FIFA MESD ini pun menjadi kesempatan besar baginya untuk melakukan debut Sain Patinama Ya tak hanya Sandy Walsh, ada pula Sain Patinama yang juga berpotensi melakoni debutnya bersama timnas Indonesia di FIFA MESD melawan Burundi Dengan agenda FIFA MESD, fullback kiri milik Viking FK ini tentu akan dilepas oleh pihak klub untuk bertanding di agenda internasional melawan timnas Indonesia Mark Klok Ya Mark Klok merupakan pemain naturalisasi yang kini menjadi bagian dari Persib Bandung di Liga 1 sejak dinaturalisasi Ia menjadi andalan di lini tengah tim besutan Sintayong ini Pada FIFA MESD melawan Burundi, Mark Klok kembali akan menjadi andalan menyusul performa impresifnya bersama timnas Indonesia Termasuk kalah melakoni FIFA MESD melawan Kura Kau pada September 2022 lalu Starting 11 timnas Indonesia vs Burundi di FIFA MESD Maret 2023 Ya timnas Indonesia resmi akan melawan timnas Burundi sebanyak 2 kali Yakni pada 25 dan 28 Maret 2023 Kepastian itu dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum PSSI Erik Kohir Duel yang akan digelar di Indonesia ini penting bagi timnas Indonesia guna mendongkrak posisi ranking FIFA Ya setelah ditunggu-tunggu hingga malam ini akhirnya PSSI memutuskan timnas Indonesia akan melawan Burundi Dan mereka sudah siap datang ke Indonesia ujar Erik Kohir Untuk saat ini timnas Indonesia masih berkutat di peringkat ke 151 dunia Sementara timnas Burundi yang berasal dari Konfederasi Sepak Bola Afrika Mereka bertengger di peringkat ke 141 dunia Dalam menghadapi timnas Burundi, pelatih timnas Indonesia Sintayong dipastikan akan menurunkan sekuat terbaiknya Menurut akun Garuda Legend, juru taktik asal Korea Selatan itu bakal menerapkan formasi andalanya yakni 343 Pada skema 343 ini Sintayong akan diprediksi masih mempercayai Nadeo Argawinata untuk menjadi pos penjaga gawang Sebab keeper Bali United itu selalu menjadi starter dalam beberapa lagu terakhir sekuat Garuda julukan timnas Indonesia Pada lini pertahanan Sintayong diprediksi akan menempatkan 3 back sejajar Ketiga pos itu berpotensi diisi oleh Jordi Amat Elkanbago dan Rizky Ridu Kemudian untuk posisi wingback kanan dan wingback kiri Sintayong Diprediksi bakal menurunkan 2 pemain naturalisasi anyar yakni Sandy Walsh dan Sain Patinama tentunya Menarik untuk menanti debut kedua pemain keturunan Indonesia itu Selanjutnya untuk posisi gelandang Sintayong diprediksi masih akan mengandalkan Mark Klok Pemain versi Bandung itu akan ditemani oleh Marcelino Ferdinand saat ini bermain untuk klub Belgia yakni KMSK DNZ Beralih untuk posisi pemain depan Sintayong akan mengandalkan duet Jakob Sayuri di sisi kanan dan Sadir Ramdhani di sisi kiri Kedua winger itu ditugaskan menyuplay bola untuk Ramadan Sananta yang akan menjadi ujung tombak tim Garuda Ada 3 hasil dari rapat EXO PSSI hari ini Kongres sampai pemain naturalisasi Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut rapat komite eksekutif pada Jumat sore di GBK Arena Senayan menghasilkan 3 keputusan 3 keputusan yang ditetapkan dalam rapat tersebut adalah mencari lawan tanding FIFA MISD Memastikan proses naturalisasi pemain U20 dan Kongres biasa PSSI Erick Thohir memastikan timnas Indonesia akan menjalani pertandingan FIFA MISD periode Maret Tak hanya itu, Erick juga memastikan PSSI akan mencari lawan tanding untuk pertanding kalender internasional periode Juni dan November Ini dilakukan agar tidak kerepotan seperti pertandingan Maret ini Ya, tadi EXO kita bicara 3 hal Satu persiapan FIFA MISD Maret Juni-November Tadi EXO kita sepakati untuk Juni dan November sudah mulai negosiasi dari sekarang Jadi tidak ada yang mendadak-mendadak, kata Erick Thohir EXO PSSI juga memastikan naturalisasi 3 pemain U20 tetap dilanjutkan 3 pemain yang sedang diproses perpindahan ke warga negaranya adalah Justin Hapner, Ivar Jenner, dan Rafael Struik Ketiga pemain ini diproyeksikan PSSI menjadi skuad Indonesia U20 yang akan tampil di Biala Dunia U20 2023 Ketiga nama pemain keturunan ini dinaturalisasi atas permintaan pelatih Sintayong Ya, tadi kami juga bicara mengenai naturalisasi pemain, cuma DPR lagi reses Rencana tanggal 13 baru didorong oleh DPR terutama untuk yang Yaud 20, kata Menteri BUMN tersebut Terakhir, EXO PSSI memastikan bakal menggelar Kongres Biasa atau Kongres Tahunan Kongres ini akan dilangsungkan pada Juni, tetapi lokasi dan tanggalnya belum dipastikan Ya, lalu kita bicara juga di bulan Juni ada Kongres untuk menetapkan badan yudisial dan program kerja, kata Erick Thohir Ya, dan atas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!